Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Sekali ini kita akan membahas video tutorial mockup dan mockup yang akan kita buat. Kali ini adalah mockup untuk hijab. Maksud dari pembuatan mockup ini, agar konsumen dapat mengetahui jika motif kain atau motif hijab saat digunakan, bentuknya seperti apa. Sebelum kita mulai tutorial kita kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jangan lupa like dan share-nya. Baik, kita mulai bagaimana cara membuat mockup hijab dengan menggunakan Photoshop. Seperti pada contoh kali ini, saya menggunakan berbagai macam motif kain. Ini contoh saja teman-teman. Misalkan seperti ini. Seperti ini. 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 Nah, di sini mockup ini tidak menghilangkan detail lekukan dari kainnya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini lakukannya tetap terlihat teman-teman. Nah, seperti ini. Begini. Tetap terlihat lakukannya. Ini foto awalnya seperti ini teman-teman. Akan kita buat mockup-nya. Jika ditambahkan motif lain. Caranya seperti ini teman-teman. File. Flights. Misalkan saya tambah motif ini. Motif batik. Nah, ini akan otomatis terisi pada desain yang telah kita buat. Ini kukanya tetap ada. Tetap adalah kukanya teman-teman. Nah, bagaimana cara membuatnya? Secara teori sudah saya sampaikan di blog saya. Nah, ini pembuatan secara teori teman-teman. Langkah demi langkah. Sangat mudah. Langkah demi langkah. Langkah awal. Ada sembilan langkah. Pembuatan mockup hijab ini. Sampai langkah akhir seperti ini. Mockup-nya sudah dapat digunakan. Seperti ini teman-teman. Nah, ini secara teori sudah saya sampaikan di sini. Silahkan teman-teman buka. Jika teman-teman tidak ingin menonton video tutorial saya. Bisa lihat di sini. Cara teori di blog saya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya cukup mudah teman-teman. Pertama, teman-teman siapkan sebuah gambar atau foto. Misalnya saya ambil. File open. Ambil gambar. Gambar ini saja. Biar sama. Nah, diusahakan gambar ini menggunakan hijab polos. Jangan bermotif. Yang polos. Misalkan merah, hitam, putih. Jadi yang polos. Langkah berikutnya, kita akan seleksi hijabnya saja. Dengan menggunakan pen tool. Pen tool ini. Toolnya. Pen tool. Dengan menggunakan pen tool, saya zoom di bagian bawah sini. Saya mulai di bagian bawah sini. Tekan alt, baru bisa scroll pada mouse. Begini ya. Kita akan seleksi. Klik di sini. Klik di sini. Begitu ya. Tarik begini teman-teman. Tarik begini. Oke. Ini kerapian tergantung dari teman-teman saat menyeleksinya. Nah, ini bisa diputus. Ini kan nggak bisa belok ke sini. Diputus ini. Berarti cara memutusnya, tekan alt pada keyboard, klik di sini. Jadi ingin memutus handle-nya itu, tekan alt baru klik. Saya klik di sini. Contoh saja teman-teman. Begini. Klik di sini. Bikin ke sini. Ini saya cepatkan ya. Begini. Saya ulangin. Kesini dulu. Ini. Diputus. Kesini. Diputus, tekan alt. Baru kesini. Diputus, baru kesini. Tarik. Diputus, alt. Kesini. Kesini lagi. Baru kesini, teman-teman. Baru kesini. Di zoom. Kesini. Harus begini. Oke. Zoom-nya kita kurangin. Oke. Putus. Baru kesini. Ini. Dan pergi kesini. Pelan-pelan saja, teman-temannya. Oke. Saya... Coba saya kurangin. Berser ke atas. Ini. Saya klik di sini, teman-teman. Oke. Langsung begini. Oke. Tekan alt. Klik di sini. Mutuskan. Di sini. Di sini. Alt. Klik. Gitu ya. Langsung ke sini. Boleh. Tekan alt. Klik di sini. Di sini langsung. Tekan alt. Klik di sini. Di sini. Alt. Klik di sini. Di sini. Alt. Klik di sini. Tekan ctrl. Scroll. Untuk menggeser. Kanan-kiri. Control. Untuk menggeser kanan-kiri ya. Kalau scroll saja itu atas-bawah. Tanpa alt. T. Nah baru. Di sini. Yang kelihatan begini. Baru ke bawah sini langsung. Dan ke sini teman-teman. Sudah seperti ini. Baru kita. Klik kanan. Di dalam sini. Bukan di sini. Di dalam sini. Klik kanan. Ini adalah. Max selection. Ini kita. Tambahin filternya. Jadi 1. Awalnya kan 0. Filter radiusnya 1. Agar selectionnya lebih halus sedikit. Baru kita oke. Kita seleksi seperti ini. Baru tekan ctrl J pada keyboard. Untuk menciptakan layar baru. Tanpa background. Ctrl J pada keyboard. Ctrl J. Ini ada layar baru. Tanpa background. Seperti ini. Tanpa background. Nah. Berikutnya. Di sini kita akan menyeleksi bagian wajah. Karena yang kita ambil adalah hijabnya saja. Masih dengan menggunakan pen tool. Saya zoom sedikit. Masih dengan menggunakan pen tool. Sedikit begini. Saya dari sini mulainya. Kesini. Tarik begini teman-teman. Begini. Oke. Scroll ke atas. Ini tidak perlu diputus. Langsung ke sini. Tarik sedikit. Oke begini. Kesini lagi. Tarik sedikit. Kesini lagi. Oke. Kesini. Kesini. Sedikit. Kalau misalkan titiknya pingin digeser. Itu tekan ctrl teman-teman. Geser titiknya. Nah gitu ya. Kalau pingin digeser titiknya. Ctrl. Baru digeser titiknya. Oke. Langsung ke sini. Begini. Kesini lagi. Kesini lagi. Oke. Tidak perlu diputus. Bisa langsung berok kesini teman-teman. Kesini. Oke. Tekan alt. Putus sedikit. Kita langsungkan di sini. Oke. Kesini lagi. Oke. Tekan alt. Baru ke sini. Ke sini dulu teman-teman. Dulu. Ini. Alt baru pulang ke sini. Oke. Baru klik kanan. Next selection. Tetap satu. Oke. Oke. Nah ini. Tekan delete teman-teman. Masih di layar satu. Tekan del. Del. Hilang. Baru ctrl D. Untuk menghilangkan seleksinya. Ctrl D. Seperti ini. Nah. Sudah seperti ini. Baru layar satu ini. Kita akan. Rubah menjadi abu-abu. Ini kan masih berwarna ya. Ini masih ada warna disini. Jadi abu-abu. Disini teman-teman. Image. Adjustment. Baru pilihnya ini. Desatur. Atau shift ctrl U. Nah. Ini sudah menjadi. Abu-abu. Seperti ini. Nah. Kita akan berubah menjadi. Lebih abu-abu. Ke putih-putihan. Caranya. Masih aktif layar satu. Klik disini teman-teman. Create new fill or adjustment layer. Disini. Pilihnya level. Ini kita geser. Ini kesini. Geser kesini. Sudah mulai berubah. Ini abu-abunya. Ini berubahnya kesini lagi. Geser lagi kesini. Geser kesini lagi. Dikit. Oke. Seperti ini. Kalaupun nanti kurang. Bisa kita setel lagi disini teman-teman. Terus klik ini teman-teman. Ini diterapkan ke layar satu ini maksudnya. Ini disini. Ini ada pandang ke bawah sini. Berarti level ini diterapkan ke layar satu. Oke. Sudah seperti ini. Warnanya kita ubah. Seperti ini dengan menggunakan level. Nah berikutnya. Layar satu ini kita masking. Kita masking. Sebelum dimasking. Kita seleksi dulu. Hijabnya saja. Dengan cara. Control. Baru klik pada gambar disini. Saya ulangi. Tekan control. Baru klik disini. Akan terseleksi seperti ini. Baru klik masking ini teman-teman. Add layer max. Klik begini. Hasilnya seperti ini. Gak apa-apa. Setelah seperti ini. Layar satu ini kita duplikat teman-teman. Ini masih aktif ya. Ini adalah satu ya. Cara menduplikat biar cepat. Control J pada keyboard. Control J. Ada dua buah layar seperti ini. Nah layar ini kita ganti namanya menjadi layar dua. Layar dua. Oke. Sudah seperti ini. Layar satu ini. Blend mode-nya kita ganti disini dari normal menjadi overlay. Overlay. Operlay dengan opacity-nya kita kurangi menjadi 17% saja. Ini ya. Layar satu ya. Kalau kita lihat hasilnya seperti apa. Seperti ini. Ini hasilnya untuk layar satu. Berikutnya layar dua kita aktifkan. Blending mode-nya. Kita ubah dari normal menjadi multiply. Layar dua multiply. Layar satu overlay. Untuk multiply layar dua opacity-nya tetap 100%. Jadi seperti itu. Nah berikutnya. Pilih layar background. Atau aktifkan layar background. Kita duplikat juga. Dengan cara ctrl-j pada keyboard. Ctrl-j gitu ya. Akan tampil layar baru. Namanya background copy. Ini saya aktifkan. Ini saya geser lah ke atas ini. Paling atas. Background copy-nya. Saya geser ke paling atas. Setelah saya geser. Akan kita beri effect masking juga. Caranya gimana. Seleksi juga. Kita seleksi untuk hijab-nya saja. Nyeleksinya disini teman-teman. Nyeleksinya. Tekan ctrl. Klik disini di layar dua. Tekan ctrl baru klik gitu ya. Terlihat seperti ini. Padahal yang aktif adalah layar background copy. Nah sudah seperti ini. Hasil seleksinya kita balik. Cara membaliknya bisa seperti ini. Select inverse. Atau shift ctrl-i. Tekan shift. Tekan ctrl baru i. Nah ini seleksinya terbalik. Dia seleksi keluar. Nah seleksi keluar. Setelah seperti ini baru kita masking. Coba teman-teman perhatikan. Bedanya dimana. Ini bedanya disini. Kalau masking ini. Yang hitam adalah background-nya. Kalau masking yang disini. Yang hitam adalah objek hijab-nya. Sudah seperti ini teman-teman. Sudah seperti ini. Kita aktifkan background bawah ini. Kita aktifkan. Nah selanjutnya. Ketiga layar. Layar background ini. Background copy. Layar 2. Dan layar 1. Kita akan group caranya. Pilih semua layar. Tiga layar ini yang di atas. Tekan shift. Pilih layar 2. Pilih layar 1. Terpilih semua seperti ini. Setelah terpilih semua seperti ini. Kecuali layar background yang paling bawah. Setelah terpilih seperti ini. Tekan ctrl G pada keyboard. Ctrl G. Akan tercipta. Sebuah layar namanya. Group 1. Yang isinya. Ini. Oke. Nah. Berikutnya kita akan coba. Memasukkan motif. Kain. Apakah mockup ini sudah bisa kita gunakan. Kita coba ya. Caranya. Aktifkan layar background. Di bawah sini. Ambil gambar motif. Kain. File. Pledge. Kenapa file pledge. Biar. Motif kayaknya langsung masuk ke dokumen kita ini. Pilih menu file. Pledge. Misalkan. Motifnya. Ini. Bunga ini dulu. Baru di pledge. Nah. Motifnya masuk teman-teman. Nah. Tinggal dibesarkan dan dikecilkan. Seperti ini. Sudah seperti ini baru dicentang. Nah. Berarti. Mokup kita udah. Berhasil. Kalau misalkan shadow nya kurang. Bagus. Tentang nekukan-nekukan ini. Kita bisa atur disini teman-teman. Disini. Di level nya. Double click saja. Kita bisa atur. Nah. Kita bisa kurangi. Tambahin. Nah. Ini teman-teman. Untuk menonjolkan nekukan hijab nya ini. Oke. Kenapa kita buat. Level ini. Maksudnya seperti itu. Nah. Jadi teman-teman. Memasukkan gambar itu. Di. Sini. Di layar background. Click layer background. Baru masukkan gambar. Ini saya nonaktifkan. Layar background lagi. Gambar lagi. File. Pledge. Ini misalkan. Baru di pledge. Nah. Dia mau masuk teman-teman. Seperti ini. Baru di oke. Nah itulah teman-teman. Bagaimana cara membuat mockup hijab. Dengan menggunakan photoshop. Dengan mudah dan cepat. Semoga tutorial mockup ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.